Jadi dengan penyerang ke aspek pribadi, fokus diskusi bergeser dari masalah utama. Sehingga lawan debat atau masyarakat lebih sibuk menanggapi tuduhan pribadi. Contohnya, gila lu! Ngapain datang sini gua gak ada? Gila! Gak usah lah kita bahas bonding dan pola asunya ya guys. Nanti psikolog-psikolog diomelin sama Nikita cosplay lemon lagi. Terima kasih telah menonton! Gak usah lah kita bahas bonding dan pola asunya ya guys. Nanti psikolog-psikolog diomelin sama Nikita cosplay lemon lagi. Mulai bertaburan psikolog-psikolog. Mulai. Ya lu berasa jadi niktan berzani lu hidup sama gue. Lu udah punya anak kayak gitu belum? Berasa kayak hidup lu paling bener aja eh. Penyebabnya gak jauh-jauh lah dari regulasi emosi yang buruk, ketidakstabilan emosi, imitasi pola asu, role model, apalagi yang kalian tau. Coba sharing. Jadi gak usah kita cari tau siapa yang salah. Kita kan gak tau apa yang mereka lewat. Gak perlu juga kita masuk-masuk ke dapur orang lah ya. Jadi apa yang menarik dari fenomena ibu dan anak ini? Kenapa ya mereka lebih suka saling memaki, mengumpat daripada duduk bareng diskusi dan mencari solusi. Sini merapat kita belajar sama-sama. Yang menarik adalah kenapa ya orang lebih suka personal attack daripada menyelesaikan masalah atau diskusi secara objektif. Kenapa serangan personal terjadi? Ada gak dorongan psikologis tertentu yang bikin orang merasa lebih nyaman menyerang individu daripada argumen? Yang kocak mah guys kena juga tuh kuasa hukum si Fadel. Ngakak gue kalo inget Nikita Mirzani cosplay lemon sambil nyerocok. Rasman, lu yang bilang jangan bawa-bawa ke anak pribadi. Tapi lu ngapain bertanya-tanya? Rasman bertanya? Rasman bertanya-tanya? Gak abis-abis itu kosa kata. Ada aja istilah-istilah keluar. Otaknya lah lari ke lak-lakan. Disuruh pilates lah dia. Kocak tuh. Kemudian yang menarik lainnya adalah respon emosional yang muncul ketika ada konflik publik atau perselisihan yang viral. Misalnya reaksi berlebihan atau perlunya eksistensi di media sosial. Kenapa masyarakat mudah relate dengan konflik publik? Ada elemen voyeurism disitu guys. Dimana orang menikmati drama orang lain karena mereka bisa menghindari intropeksi diri sendiri dan belajar dari pengalaman orang lain. Jadi istilah psikologi yang menggambarkan keingin tahuan seseorang terhadap urusan orang lain disebut juga sebagai kecenderungan voyeuristik atau gosip. Ini mencakup ketertarikan untuk mengetahui kehidupan pribadi orang lain yang bisa berakar dari berbagai motivasi termasuk kebutuhan sosial, empati, atau sekedar hiburan. Dalam konteks yang lebih luas lagi hal ini juga dapat terkait dengan konsep konformitas sosial dan norma sosial. Nah gue pernah membahas di konten sebelumnya kalau fenomena menyerang personal daripada argumennya itu dinamakan ad hominem. Dan reaksi seseorang terhadap konflik dan tekanan itu terkait dengan kecerdasan emosional seseorang. Jadi kalian bisa nonton kalau belum sempat nonton pembahasan itu. Nah fenomena membuka aib dan menjatuhkan lawan dibandingkan dengan diskusi sehat bisa dijelaskan dari beberapa sudut pandang psikologis dan sosial. Yang pertama dorongan untuk mencari kemenangan dengan cepat. Dalam situasi konflik banyak orang merasa lebih mudah dan cepat menang dengan cara menjatuhkan karakter lawan bukan ide atau argumen mereka. Ini karena serangan personal lebih emosional dan langsung menyentuh harga diri atau reputasi lawan yang seringkali lebih efektif dalam mengalahkan mereka secara sosial. Yang kedua pengalihan fokus. Membuka aib atau menyerang karakter sering digunakan sebagai teknik pengalihan untuk menghindari substansi masalahnya. Jadi dengan menyerang ke aspek pribadi, fokus diskusi bergeser dari masalah utama. Sehingga lawan debat atau masyarakat lebih sibuk menanggapi tuduhan pribadi. Contohnya, gila lu ngapain datang sini gua gak ada? Gila! Gila lu ya? Dan gua gak punya hutang 400 juta ya? Gua cuma punya hutang sama lu 30 juta ya anjing? Jangan lu lebih-lebihin dan lu bikin-bikin? Gila! Gitu ya. Yang ketiga dorongan untuk superioritas moral. Menjatuhkan lawan dengan membuka aib seringkali berasal dari perasaan superioritas moral. Orang merasa bahwa dengan menunjukkan aib lawan, mereka tampil lebih bersih atau lebih baik. Bahkan jika cara tersebut sebetulnya tidak menyelesaikan masalah utama. Ini juga berhubungan dengan virtue signaling di mana orang ingin dilihat sebagai orang yang lebih bermoral di mata publik. Yang keempat, dinamika sosial media dan echo chamber. Di media sosial, lingkungan diskusi seringkali terbatas pada echo chamber. Kelompok yang memiliki pandangan serupa dan mendukung pandangan kita. Ini mendorong perilaku membuka aib dan menjatuhkan lawan karena mendapat penguatan seperti like dan komentar yang mendukung dari kelompok tersebut. Nah dalam kasus ini, diskusi yang sehat justru dianggap kurang menarik. Karena tidak memberi drama yang dibutuhkan untuk menarik perhatian. Apalagi mereka public figure ya kan? Yang kelima, teori kambing hitam. Membuka aib lawan juga sering dilakukan sebagai bentuk mekanisme defensif di mana seseorang memproyeksikan kesalahan atau kelemahannya kepada orang lain. Dengan menyerang pribadi lawan, mereka merasa dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atau kritik yang mungkin seharusnya mereka terima. Yang keenam, faktor anonimitas di media sosial. Anonimitas di media sosial mendorong perilaku yang lebih ekstrim karena orang merasa kurang bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Ini memudahkan seseorang untuk menyerang secara personal tanpa harus menghadapi konsekuensi langsung. Nah pendekatan ini bisa menarik dibahas lebih dalam karena memperlihatkan sisi psikologis konflik di ruang publik dan juga mengangkat pertanyaan soal etika dalam berkomunikasi di era digital. Jadi gitu ya guys, beberapa alasan kenapa sih marah-marah, maki-maki, buka air pelawan itu lebih banyak dipilih beberapa orang dibanding duduk bareng diskusi menyelesaikan masalah. Beberapa orang memang impulsif, responsif, dan reaktif terhadap serangan lawan. Beberapa orang memang gampang kesulut emosinya dan merasa perlu membalas lawannya dengan memaki dan mengumpat. Beberapa orang memang butuh panggung untuk beberapa kepentingan. Suka ditonton, senang kalau viral, banyak like dan komen yang pro dan kontra. Dan yang pasti netizen memang suka dengan drama-drama dan konflik urusan orang lain alias kepo. Jadi guys, bijaksana lah mengambil hikmah dari kasus orang lain. Bijaksana lah untuk menilai dan mengomentari urusan orang lain. Jangan lupa kalian juga punya urusan dan masalah sendiri yang harus kalian tangani dengan baik. Jangan ditiru ya guys, hal-hal yang gak baik dari kasus ini. Latih kecerdasan emosional kalian dengan baik. Latih regulasi emosinya dengan baik. Edukasi diri kalian sebagai orang tua. Pahami pola asu yang baik dan benar sesuai tahapan perkembangan. Dan belajarlah menyelesaikan masalah tanpa memaki, mengumpat, tanpa menyakiti orang lain. Sampai disini dulu, sampai ketemu lagi di Dairi Cini. Ya kan? Sub indo by broth3rmax